Kami juga salah satu demokrasi terkuat di ASEAN Tegara. Jadi, kalau orang Timor yang berkeluhan, banyak orang yang tidak puas dengan ini tidak puas, itu demokrasi. Kemberdekaan ini sebuah kesalahan besar. Bukan begitu. Saya kira itu bukan begitu. Antan tapi mesra. Di Timor Leste tidak akan merdeka tanpa demokratisasi di Indonesia. Welcome to Tora Politik. Ini agak spesial hari ini. Bukan agak spesial, sangat spesial. Tempatnya maksudnya ya. Oh iya, tempatnya, orangnya, dan orangnya. Langsung saja, kali ini kita bukan sama orang Indonesia. Bukan. Tapi ini politik yang present and future. Biar agak-agak internasional channel ini. Tapi kadang-kadang gini nih, kita itu selalu kalau bicara internasional, kita bicara Eropa, kita bicara Amerika, kita bicara Timur Tengah. Suka lupa kita melihat tetangga kita. Iya, kita terlalu sibuk untuk berbicara komplek-komplek elit, sehingga kita tidak saling belajar antara rumah-rumah yang berada di samping kita, yang di dekat kita. Padahal banyak pelajaran yang penting dari sana, karena secara karakteristik lebih mirip. Betul. Dan punya ikatan historis yang ditanjang. Betulnya kadang-kadang kita makan di sini, mereka makan juga di sana. Pasti di situ makan Indomie juga, saya yakin. Ini terdampak harga gandung. Antara pra-Rusia Ukraina ini. Oke, kita sudah bersama dengan seorang spesial. Ada, ini gue bacain dulu. Iya, kan Anda udah latihan dari tadi. Tadi, ini mungkin sekarang, nanti kita beliau koreksi. Presidensi of the Council of Minister dari Timor-Leste, Bapak Fidelis Lete Magaeng. Iya. Halo, Pak Fidelis. Halo, selamat pagi. Kita pohon caranya campur-campur, gak apa-apa bahasanya, Pak. Jadi kalau bahasa Indonesia susah jelasin, kita ngerti bahasa Inggris lah dikit-dikit. Pak Fidelis, tapi how to pronounce correctly your name, sih? Fidelis Lete Magaeng. Magaeng. Ini kalau di Brazil kan ada Ricardo Isakson Lete, panggilannya kakak. Tapi artinya susu. Artinya gimana? Susu, milk itu, milk. Lete itu milk. Oh, gini. Kalau Magaeng itu majelan, yang dulu itu yang Ferdinand, yang penjel aja itu, discover. Oh, discover. Iya, yang sama perangu kapal. Ferdinand dekuror. Iya, Ferdinand dekuror itu. Jadi artinya, kalau Fidelis itu artinya setia. Ya, dari Latin ya, itu kan ya, Fidelity ya. Tapi selain arti nama Anda yang kita harus, tadi 70 kali coba latihan. Ini juga. Tadi hanya 60 kali. Tadi 60, iya, iya. Kita tambah 10 kali ini. Jabatannya juga spesial nih, Ria. Karena keren banget. Tapi gue gak ngerti artinya apa. Iya, kalau bahasa Italinya itu, coba lu bacain dulu deh. Presidency of the Council of Ministers. Kalau di dalam bahasa Itali itu, Trequartista. Bagaimana mengembangkan posisi Anda, Pak? Apa di Presidency of the Council of Ministers? Kalau kita kan di Indonesia, Presidensial gak agak susah nih, mengidentifikasi jabatan Anda nih. Bisa dijelasin ya, Pak? Ya, so my job is pekerjaan saya untuk membantu Perdana Menteri dalam koordinasi the execution, the work of government. So we ensure that there is a good coordination among the various ministries and that various ministries execute. Mereka menjalankan, mengeksekusi, mengimplementasikan decisions yang telah dibikin oleh Dewan Menteri. Dan juga saya, tugas saya juga untuk membawahi area-area mengenai hukum. Hukum dalam arti untuk membela pemerintah dalam hal-hal yang berusaha dengan hukum dan dengan pembentukan atau pembuatan legislasi-legislasi dalam pemerintah. Dan juga sebagai jurubicara resminya pemerintah. Jadi itu membawahi dan membantu Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri dalam berfungsinya organ atau badan sentral pemerintah Timor Leng. Jadi kalau di Indonesia kayaknya siapa itu, Pak? Ini ada Jaksa Agung nih yang saya dengar. Ada Menko-nya, ada Kertoris Kabinet-nya. Ya mungkin dari campuran kayak fungsinya Pak Pak Mahfud dengan Pak Pratikno dicampur. Jadi Pak Pratikno aja udah ngeri. Tambah lagi Pak Mahfud. Gak mau Pak Luwut sekalian, Pak. Ada unsur-unsur itu. Jadi kebanyakan gimana powerfullnya. The presidency of the council of ministers. Pasti Anda juga ini. Jadi bawa saya itu Perdana Menteri. Pak Taur ya? Ya Pak Taur. Tapi Anda memang udah lama. Saya lihat dari CV-nya udah lama. Ya sudah lama sama Pak Taur. Saya dulu Chief of Staff-nya. Oh, TA lah ya. Chief of Staff itu kepala kepresidenan Timor Leste. Waktu Pak Taur saya sudah menjadi presiden. Dan juga pernah jadi penasihatnya untuk Pak Horta. Jadi saya sudah lama ber-ber-berapa Bu mengetahui untuk bekerjasama dengan Pak Taur. Dan juga Pak Taur itu kan presidennya partai saya, PLP. Jadi saya wakil presidennya Pak Taur juga dalam partai PLP. Tapi kalau kita lihat Pak Fidelis ini bahasa Indonesia cukup baik ya? Cukup telur. Tapi orang Timor Leste disana bahasa Indonesia masih banyak dipakai atau gimana sih Pak? Orang Timor Leste itu kebanyakan poliglot. Jadi seorang bisa bicara berbicara empat, lima bahasa dengan fasi. Itu orang Timor Leste. Tapi jadi karena itu akan gampang untuk berhubungan atau punya relasi dengan orang-orang dari region kita. Karena itu karena kapasitas berbahasanya tentu seperti bahasa Indonesia bahasa Portugis bahasa lanjut ada bahasa Cina juga sekarang banyak di sana dibicarakan orang-orang yang bisa bicara bahasa. Kalau belanja udah pakai bahasa Inggris di Timor Leste. Iya. Dolaris-dolaris. Bahasa Inggris bahasa Indonesia banyak yang mengerti bisa bicara bahasa Indonesia tapi banyak yang sekarang kemampuannya mungkin tidak sama seperti dulu lagi. Agak kurang mungkin. Dan juga tapi ada masih banyak yang bisa bicara. Tapi kalau kalau nonton sinetron itu masih ngerti lah ya atau film-film Indonesia sinetron mungkin yang romantis-romantis ya Pak. Yang banyak tangisnya banyak. Bahasa kemanusiaan Humanity Language di alur-alurnya industriar itu masih dan juga masih nonton sinetron naga dan ternyata kalau lihat track record sekolah Pak PIDIL di sini apa namanya government think tank juga ternyata kan karena kuliah satu di Hawaii pernah di LSI juga ya Pak dan di Harvard ini kan kok bisa ada orang Timur Leste yang kuliah tempat-tempat gitu ya Pak emang udah banyak Pak kalau di Indonesia yang kuliah di tempat begitu aja itu pasti privilege anak siapa gitu kita ada yang alumni Harvard dua orang itu anak presiden Pak Eni sama Mas Agus jadi pasti privilege Anda ini anak siapa Pak? Anak bapak orang Amerika susah kuliah anak-anak orang biasa anak saya ini anak-anak orang biasa tapi gini ya kalau di Timur Leste itu setelah kemerdekaan itu ada banyak scholarship-scholarship yang disediakan juga pemerintah jadi banyak orang Timur punya akses orang Timur Leste punya akses dari dana-dana yang disiapkan pemerintah untuk bisa belajar ke luar negeri contohnya bukan hanya di Harvard atau LSE yang bukan didanai pemerintah Timur Leste tapi bukan hanya didanai pemerintah Timur Leste tapi di Indonesia juga banyak orang Timur yang belajar di sini di universitas-universitas terkemuka Indonesia yang didanai sama pemerintah Timur Leste dan juga di Portugal di Brazil di Brazil dan juga di China ada banyak di Australia banyak yang itu ada banyak scheme-scheme yang kayak gitu kalau saya sih kalau mengenai siapa yang mendanai atau orang tua orang tua saya itu orang biasa-biasa orang biasa-biasa saja boleh biasa-biasa saja bukan anak orang pejabat atau siapa seperti orang-orang yang bisa mengakses kuliah di LSE di Harvard seperti di Bahaya Bahasa dia bukan anak lawyer top kalau bapak saya bukan lawyer top bukan keluarga yang dari lawyer-lawyer top tapi dapat saya beruntung karena punya scholarship dari LSE sendiri dari British Government dan juga dari Universitas Harvard sendiri karena saya waktu sekolah di sana juga sebagai Dean Fellow Dean Fellow itu untuk scholarship untuk murid yang berprestasi gitu sebagai negara baru seberapa kalau melihat Pak Pindelis yang betul-betul disupport ya sama negara ini kayak semacam LPDP-nya di Indonesia gitu kan seberapa sebenarnya Timor Leste itu membangun ingin membangun kualitas pendidikan masyarakatnya sebagai negara baru oh sekarang sekolah di Timor Leste pendidikan gratis pendidikan gratis dan juga ada itu pada institusi untuk pembiayaan scholarship keluar jadi ada yang mungkin lebih beruntung karena bisa dikasih scholarship sama universitas-universitas sendiri tapi ada juga yang mendapatkan scholarship dari pemerintah Timor Leste ada juga scholarship dari pemerintah berdasarkan kerjasama dari mungkin dari pemerintah Portugal pemerintah Australia pemerintah UK pemerintah US jadi oportunitinya banyak sekali dan juga bisa biasa proses-proses itu dilakukan secara terbuka dan transparan jadi kami sangat menjaga bahwa memang disitu ada mobilitas semua sosial semua orang bisa yang dari dari kalangan biasa saja juga kalau pintar bisa bisa ke sekolah kemana-mana karena uang ada aksesnya juga dibuka dan juga saya bisa mengatakan mungkin ini bukan sombong tapi hanya untuk membagi bahwa banyak sekali banyak orang dari Timor Leste yang sudah berkebiasaan kesana kemari jadi perseksi mengenai dunia sudah terbuka bukan parokial tidak tertutup di KIA Timor Leste itu suatu negara yang sangat tertutup kadang-kadang itu tidak banyak sekali orang Timor Leste juga tinggal di Eropa tinggal di Australia tinggal di banyak negara di dunia ini dan juga di Indonesia sendiri sangat-sangat internasional banyak orang muda juga yang ke Pertual tinggal di UK ada banyak yang punya hampir semua setiap orang Timor punya hak untuk keluarga negara Pertual juga jadi keluarga negara Uni Eropa jadi kami punya fleksibilitas seperti itu jadi ini kan menandakan bahwa sebenarnya orang Timor Leste itu internasional networkingnya juga sudah kuat paspor Timor juga berpengaruh regime bebas visa sudah banyak dengan banyak negara jadi mobilitas bisa sangat mudah mungkin itu paspor yang paling kuat di region sangat kuat paspor Timor Leste bisa pakai kemana-mana Pak Tindaris apakah ini juga yang kemudian menjawab gue kan coba ketik Timor Leste apa kabar Timor Leste di Google banyak ceritanya ya hampir dengan Mbak Najwa banyak cerita artikel-artikel dari perspektif Indonesia tentunya ya Pak masyarakat Timor Leste ingin ke luar negeri banyak yang pengen ke Indonesia kembali ke luar negeri mencari penghidupan pendidikan akhirnya yang kita asumsikan Timor Leste kayaknya memang negara yang gak ramah untuk masa depan tapi ternyata Pak Fidelis menjawab memang internasional networking dan mobilitasnya memang tinggi ada anggapan di Indonesia juga gini Pak kayaknya merdeka itu gak asing-asing banget gini kalau kehidupan yang terbaik di waktu dulu jika kita bandingkan sama kehidupan yang terburuk saat ini di Timor Leste yang merdeka kehidupan terburuk Timor Leste sekarang masih lebih baik dengan kehidupan yang terbaik masa lalu ini eksplendor Pak karena kan banyak yang disini kayaknya yusel nih indikator what is the indikator to be frank so just example dulu di 2001-2002 life expectancy-nya hanya sekitar harapan hidup di Timor Leste sekitar 50-an 60-an gitu sekarang sudah 71 untuk perempuan dan 69 68 69 untuk laki-laki ada improvement pendidikan dan number untuk enrollment di school sekarang sudah hampir 100% electricity di Timor Leste dulu itu hanya 20-an mungkin 30% tapi sekarang hampir 100% dan ada banyak hal-hal lain lagi malaria sudah tidak ada di Timor Leste tidak ada malaria di Timor Leste di eradikasi jadi ada dulu harus vaksin di Timor Leste ada improvement improvement dan mobile phone di Timor Leste sekarang punya penduduk 1,3 juta 1,3 juta mobile phone di Timor Leste sekarang mobile phone di Timor Leste hampir 2 juta contohnya dan Timor itu hampir tidak punya utang belit-belit dari luar negeri dan Timor punya fund petroleum oil kekayaan Timor Leste itu sekitar 19 miliar 17-18 tergantung harga pasar tapi sekitar itu miliar dolar dan ada ada field yang sekarang sudah di eksplorasi termasuk field yang terbesar namanya greater sunrise dan ada juga 15-18 blok baru yang bisa di eksploit dan juga ada 6 ladang baru ladang minyak baru dan sekarang juga kami punya mineral mining code jadi ada lahan-lahan di sana yang bisa di eksplorasi atau di eksplorasi untuk keuntungan nah tentunya kalau jangan jangan membingungkan karena kami Timor Leste itu kan Timor Leste sudah di kategorasi di kategori sebagai negara yang punya freedom of expression itu free press nomor 17 di dunia dan nomor 1 kami juga salah satu demokrasi terkuat di Asia Tenggara jadi kalau orang Timor yang berkeluhan banyak orang yang tidak puas dengan ini tidak puas karena dia tidak mau dan juga kan kami kan self-criticnya itu juga ada juga kan harus apa begitu demannya sangat tinggi bermimpi berkeinginan banyak jadi itu kan hanya auto-criticism itu bukan itu hanya untuk motivasi untuk lebih baik lebih lebih faster bukan berarti bahwa kemerdekaan ini sebuah kesalahan besar bukan begitu bukan begitu saya kira itu bukan begitu jadi bahkan kondisi terburuk saat ini lebih baik dibanding kondisi terbaik pada masa lalu jalan-jalan sekarang di jalan raya di mana sedang dibangun proses 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 pembangunannya oke agak begitu mencepaikan karena banyak orang merasa capek karena pembangunan itu kan kamu harus bekerja dukungan kamu harus bekerja dukungan di sini dan beberapa orang hanya ingin solusi yang mudah jadi tidak ingin bekerja dan berbicara tapi itu juga bagian demokrasi jadi pemerintah dan masyarakat timoreth media di timoreth itu sangat free dan saya jurubicara resmi pemerintah tapi menteri tapi kalau saya kalau bicara sama teman-teman bercakap harus hati-hati dengan media jadi sebenarnya banyak kritik banyak orang yang apa namanya mengeluhkan itu karena memang freedom of speech-nya juga memang tinggi memang tinggi sangat tinggi kalau di timoreth memang lebih kata juga presiden kami sudah mengatakan itu beberapa kali di timoreth lebih gampang untuk membuka news agency daripada kiosk karena proses di sini lebih rumit jadi seperti Indonesia di awal-awal bahasa informasi banyak surat kabar news agency wawar biasa nanti juga bisa tarik-tarik lagi tapi itu kan harus selalu bekerja jadi saling check and balance terjadi bahkan ini freedom house mengkategorikan timoreth itu negara free dikala negara Asia Tenggara lain itu not free bahkan Indonesia partly free backsliding jadi ketika apa namanya demokrasi di dunia ada polarisasi ada populism segala macem kemudian kita kategorikan demokrasi di dunia bahkan di Asia Tenggara itu cenderung backsliding timoreth itu justru malah sebaliknya tapi kan orang bilang gini orang-orang Indonesia nih Pak kan penduduknya sedikit 1,3 juta artinya ngaturnya lebih gampang apa iya kayak gitu Pak iya dan tidak iya dan tidak kalau lebih banyak kalau penduduknya lebih banyak memang susah sih tapi bukan begitu personal kan karena kalau jumlah penduduknya relasi itu kan sangat formal juga karena kita tidak tahu tidak saling kenal dengan baik gitu kalau timoreth walau karena penduduknya lebih kecil jadi agak rumit karena setiap opini itu bisa menjadi personal kita bisa marah nanti karena yang mengkritik kita sebenarnya dulu teman kita atau sekarang teman kita sekarang dia jadi leader oposisi kan jadi agak rumit itu kalau di Indonesia kan oke anda leader oposisi saya kalau di Jakarta saya pemerintah anda kritik saya dari dari Sulawesi saya di Jakarta saya bisa tidur nyenyak malam harinya tidak tidak harus tidak jadi ya dan tidak ada susah gampangnya ada gitu ada ada dan demokrasi itu selalu susah tapi itu tapi kalau kita bandingkan katanya cucul kan diantara sistem-sistem yang paling rumit itu memang demokrasi tapi itu yang terbaik diantara sistem-sistem yang memang semuanya pada rumit jadi ya beruntung lah karena kami yang masih muda-muda di Timor Lees itu generasi demokrat jadi punya itu sudah ditanamkan juga kultur-kultur demokrat jadi saya kira masa depan akan lebih baik nah gini Pak Menteri masalah sebuah negara baru itu bahkan Indonesia dulu di tahun 40-an dan juga pas ke reformasi 98 itu adalah elite consolidation nah elite ini kan dulu Bung Hatta aja ninggalin Bung Karno yang katanya dua serangkai dulu kan ada persoalan elite gitu bahkan di Amerika antara Hamilton dan Jefferson sampai hari ini jadi perdebatan Federalist Paper nah di Timor Lees kita mengenal big names like Horta terus Pak Sanana Pak Mari Alcateri itu kan senior-senior politik yang menjadi wajah politik Timor Lees nah tapi ada problem juga yang kemudian juga diangkat oleh media bahwa konsolidasi demokrasi di Timor Lees itu agak sulit dilakukan di level elite negara bekerja dengan baik ya tapi Petro juga baik sekali untuk bisa mengkonsolidasi dan memastikan masa depan Timor Lees tetap terjamin tapi masalah politik ini begitu riuh tapi orang Timor Lees itu mengerti kan ada filosof ada filosofinya kan kalau gajah-gajah bertengkar itu rumputnya tidak harus mati kenapa kok orang gajah yang bertengkar mati rumputnya tidak lagi terpengaruh dan juga masalah masalah politik berpartai itu bukan masalah mengenai mati atau tidak itu masalah mengenai siapa yang punya program terbaik jadi kalau yang lirah-lirah sama marah di atas juga rakyat-rakyat tidak pakai parang atau senjata saling usir jadi sangat 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 dan even political campaign di Timor Lees itu kayak pesta-pesta sekarang orang bisa tidur malam tidak tidak dipengaruhi dan institusi-institusi seperti polisi seperti militer institusi pemerintah continue to be continue to be impartial tidak tidak memihak tidak berpartisipasi atau memilih satu partai di atas partai lain tidak ada tapi pasti ada tradisi Pak karena dekat sama militer pasti tidak kekuatan dan kaki-kaki yang lebih kuat dan semuanya ex-pejuang kalau ex-pejuang itu kan punya hak sama podium panggung itu harus diakui sudah sacrifice sudah bekerja banyak tahun ada yang hampir kehilangan banyak yang hampir kehilangan hidup hidup mereka nyawa jadi mereka memang pernah membawa masyarakat Timor-Leste itu pernah jadi musa-musanya Timor-Leste membawa ke promised land jadi tidak boleh tidak bisa kalau orang serendah saya muda semuda saya akan bilang oh anak tidak berhak sama panggung sekarang karena timingnya sudah ini waktunya muda sekarang new sekarang semuanya harus ganti itu itu tidak adil jadi tapi orang kaum muda juga tidak perlu untuk menunggu izin dari siapapun kalau siapa orang Timor-Leste mau yang kaum muda mau berpartisipasi mau menjadi pemimpin harus you have to fight you have to stand there and just make your case hurt masuk partai bertarung di parlemen tidak ada yang akan dikasih sama bandajan dikasih sama apa namanya itu dikasih di offer kayak gini harus direbut harus kekuasaan harus direbut itu esensi rebut tapi hati-hati nanti bukan rebut secara demokratis karena kalau masalah struggle Pak tapi Timor-Leste kan punya pengalaman yang juga agak miris ya ketika tahun 2006-2007 konflik politiknya itu bahkan sampai membuat beneran-beneran apa yang paling dia pelajari dari konflik yang cukup karena Indonesia sekarang nih sekarang kita lagi dihadapkan dengan gejala polarisasi masyarakat tuh dianggap terbelah di kutub satu dengan kutub yang lain Timor-Leste walaupun ada yang mempersatukan belakangan ini isu lain isu lain tapi belajar dari jadi pertarungan keras di tahun 2006-2007 ini kan pertarungan nah di Timor-Leste kan juga sampai sekarang itu kan gajah-gajahnya ya gajah-gajah masih ini kalau kita gajah-gajah tarung rumput nih goyang juga ya Pak sesuatu yang dipelajari waktu itu bahwa nyawa itu yang terpenting nyawa manusia itu tidak boleh dipermainkan independent of whatever objective you have for politics for whatever kita harus harus berusaha semaksimal mungkin supaya nyawa dan kehidupan kemakmuran masyarakat itu dijaga begitu kuat dan masyarakat Timor-Leste juga sekarang sudah sadar banyak sadar bahwa kalau ada pertarungan politik kalau masyarakatnya duduk diam tidak ada efek pertarungan politik kelas elit itu hanya ada efek kalau masyarakatnya tidak duduk diam ikut juga berpartisipasi huru-hara ke sana kemarin jadi masyarakat sudah sadar sekarang bahwa lebih baik untuk masyarakat jika masyarakat bisa bernegosiasi indirectly or directly lewat pemilu dan negosiasinya itu di pemilu lewat program ini ada programnya jadi elit-elit politik juga sudah sadar bahwa konfrontasi terbuka itu tidak ada yang menang misalnya kalau saya berkonfrontasi sama Anda Anda elit A saya elit B kita berkonfrontasi siapa yang akan kehilangan atau dirugikan Anda reputasi individualnya Anda dan juga reputasi Timor-Leste jadi saya bisa tidak bisa ke Indonesia kayak sekarang punya auto self-confidence yang tinggi kalau di Timor-Leste orang padat berkelahi tidak ada yang akan menang jadi itu yang di setelah Indonesia akan jadi pemimpin HSEAN tahun depan Presidency of HSEAN jadi gimana melihat peran Timor-Leste dan di kawasan apa peran-peran internasional Timor-Leste yang mungkin orang enggak banyak tahu saya kemarin sempat dengar cerita sempat mendamaikan yang panglima Ginebisau kami sekarang juga Timor-Leste sedang mengirim memberikan bantuan sama Ginebisau untuk memilu-pemilu di sana dan juga mendamaikan Presiden Ginebisau dan juga kami punya organisasi yang Timor-Leste di support sama Timor-Leste itu G7 Plus jadi setiap tahunnya kami memberikan sekitar 1 juta dolar G7 Plus itu negara-negara ini Pak negara-negara Fajil itu seperti Sierra Leone Afghanistan seperti itu kita jantung bantu supaya mereka bisa berrekonsiliasi antara mereka dan juga bisa membantu memendirikan institusi-institusi yang bisa memang sangat mengutamakan kepentingan rakyat mereka kami bukan malaikat kami bukan malaikat karena kami juga tidak perfect tapi dalam kemampuan kami dan berdasarkan untuk membantu selagi kami bisa karena kami juga pernah dibantu menurut kami solidaritas itu sangat penting dalam wacana cara kami melihat dunia itu jadi Indonesia dengan ASEAN kami sangat bahagia karena Indonesia merupakan sahabatnya Timur Leste dan punya politik luar negeri yang sangat mendukung masuknya Timur Leste ke ASEAN jadi kita berharap nanti tahun depan kalau Indonesia di dalam kepresidenan ASEAN Indonesia di ASEAN Timur Leste bisa join ASEAN itu lebih simbolis lagi kalau bahasa di sini di BINAPA GER tapi ada perjuangan menuju ke sini apa tidak ada perjuangan menuju ya kami hampir hampir kami file aplikasi kami itu 2011 tapi masih tunggu admissionnya jadi mumpung tetangga sebelah jadi presiden sekarang mumpung Indonesia siapa tahu ada bisa tapi AFF udah main tapi walaupun kalah terus masih kalah kalau di sana di SEA Games sudah ikut juga ya Pak GER tapi kami kan di sana sudah ada empat fact-finding untuk pilar-pilar tiga maaf tiga fact-finding untuk pilar-pilar ASEAN yang political security di 2019 oke bilang oke Timur Leste masuk dari ekonomik 2022 bulan Juli dan juga sosial culture pilarnya juga community Timur Leste sudah bisa masuk dan juga di apa KTT nya di SEA 38 39 yang ke-38 ke-39 semuanya mendukung entry nya Timur Leste oke nah jadi ya dan juga yang kelima-lima waktu meeting para menter luar negeri ASEAN di Kamboja juga didukung lagi jadi secara informal sebenarnya sudah menjadi anggota tapi belum ASEAN kultural jadi artinya punya harapan banyak dengan Presiden Indonesia makanya Pak Al-Fidra kemarin juga Pak Presiden Horta juga melakukan lawatan cukup lama disini katanya bos saya Pak Perdana Menteri dan juga Pak Presiden Horta bahwa ya kalau memang untuk Timur Leste yang penting itu kita harus menjadi member secepat mungkin karena sejak 2011 kami file aplikasi kami tapi nanti sekarang Kamboja jadi kalau apa yang paling simbolik itu sangat simbolik sekali kalau dalam Kepersidenan Indonesia Timur Leste jadi di dapat admission letter gitu itu kan sangat simbolik dan juga hubungan diplomatik Timur Leste dari Indonesia itu sangat bagus nah gimana sih Pak Timur Leste sekarang memandang Indonesia sebenarnya sahabat saudara itu yang dipandang dari Timur Leste bukan mantan gitu karena gini Pak Videlis kan Pak mantan nah dijawab dulu ini mantan ya mantan ya agak rame di Indonesia itu pasca kemana mantan tapi mesram apa sih lagi TTM mantan tapi mesram mantan CLBK tapi kemarin pasca Mbak Najwa juga kesana kan rame sekali tuh wawancaranya dan macem-macem salah satu yang di highlight adalah masyarakat Timur Leste terutama yang muda itu pengangkat Indonesia itu senat sahabat tapi mantan invator penjajah saya enggak apa enggak ngikutin interview-nya itu yang tadi Mbak Nal Indonesia sebagai negeri penjajah apa kurang lebih seperti ini framing-nya mungkin mungkin framing-nya karena kalau ditanya seperti apa dulu Indonesia menduduki Timur Leste yes tapi apakah itu berarti kita bermasalah dengan masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia tidak sama sekali itu waktu itu pendudukan yang dilakukan waktu itu sama pemerintah otoriter yang ada di Indonesia yang mana tidak juga membuka peluang untuk demokrasi di Indonesia dari sekarang Timur Leste demokrasi Indonesia demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi kedua negara kita bukan musuh dan juga bukan enemy dan tidak menganggap Indonesia sebagai penjajah atau musuh Bebo Yutang Timur Leste itu tidak kata juga orang ada perubahan besar yang harus di poli dan juga di indonesia itu generasi-generasi muda Indonesia sekarang gila pada aktif ekspresif demokratik seperti anda sekalian berdua orangnya baik-baik pintar-pintar dan juga demokrat punya kultur yang berbeda dunia sudah muda sudah bukan muda muda itu tetun untuk change muda muda itu change sudah berbeda sudah berubah kita Timur Leste dengan Indonesia itu kalau potensi dikombin sebagai kedua negara bersahabat itu bisa luar biasa dan juga memberi contoh kepada dunia negara-negara yang sekarang dulu berselisih sekarang juga masih tetap berselisih tidak pernah jadi sahabat bisa lihat aja sama Korea ada masalah Ukrania Russia masih masalah bermasalah ada banyak seperti masalah di seperti Israel dan pada sini atau misalnya juga Jepang sama Cina saja ada hal-hal yang tidak tabu untuk dibicarakan kalau kita berbeda saudara kalau saya waktu ke New York berbicara pada Security Council di sana wah waktu itu Indonesia juga member dari non-permanent Security Council hubungan yang saya reaksi positif yang saya terima dari Bapak Duta Besar Indonesia di sana dan juga reaksi yang Timor Leste dukungan yang Timor Leste berikan kepada Indonesia di forum internasional itu seharusnya sebagai contoh untuk bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk kemanusiaan untuk dunia ada 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 unsur-unsur yang begitu humanis yang harus dipromosikan bukan hanya yang buruk-buruk ada juga baik-baik ada juga pelajaran-pelajaran yang sangat penting untuk kemanusiaan banyak satu lagi salah satu pelajaran kembali Pak ini yang terakhir sekali salah satu pelajaran adalah demokratisasi tadi ini yang untuk terakhir kita wawancara di Indonesia Pak sejak reformasi tahun 1998 semakin lama semakin kesini politik Indonesia itu semakin ingin menyederhanakan partai-partai politik semakin ingin menyederhanakan calon-calon presiden makanya kemudian ada parliamentary threshold ada presidential threshold sehingga dalam dua kali pemilu bahkan tiga kali pemilu terakhir itu calonnya hanya tiga dan hanya dua bahkan dari dua kali pemilu kalau alasannya untuk penyederhanaan berbanding terbalik kemarin pemilu terakhir partai-partainya saya lupa ada berapa 16 mungkin ada berapa belasan dan yang ikut menjadi calon presiden ada 16 16 orang yang calon presiden terlalu banyak saya juga lupa tapi kan anda yang biayain kampanye kan dapat uang jadi sudah lima kali pemilu sejak reformasi artinya kita memulai masa demokratisasi ini cukup berbarengan Pak Fidelis apa pelajaran yang bisa di share ke Indonesia tentang ramainya riuhnya dan banyaknya peserta pemilu peserta calon presiden di timur lesa tidak akan merdeka tanpa demokratisasi di Indonesia timur lesa tidak akan merdeka tanpa demokratisasi di Indonesia dan juga demokratisasi di Indonesia itu sangat penting untuk region jadi di timur lesa di timur lesa sekarang beruntung karena Indonesia sebagai negara demokrasi timur lesa juga negara demokrasi jadi masalahnya dengan demokrasi seperti tadi yang saya bilang ada banyak orang yang cepat bosan dengan demokrasi karena bukan hitam putih kalau dalam teori komunikasi itu bilang kalau siapa yang bisa menguraikan pendapat mengsederhanakan isu yang kompleks jadi hitam putih mati hidup binary itu pasti akan dapat dukungan karena bisa they can pretend to present to present a very convincing leadership because ada image nya kan saya tahu saya A, B jadi harus diikuti jadi masyarakatnya bilang wah orangnya pintar tahu jalan keluarnya tapi sebenarnya banyak kehidupan sosial itu sangat kompleks sekali jadi susah untuk bilang A, B atau hitam putih karena ada banyak grey nya jadi demokrasi itu kayak gitu jadi ada banyak yang gak puas ada banyak yang mungkin bosan cepat bosan sama demokrasi tapi demokrasi itu juga harus berdasarkan bahwa satu prinsip bahwa masyarakat itu tahu yang mana terbaik jadi kita setelah punya demokrasi saya bukan bicara tidak berkomentar mengenai Indonesia itu hanya refleksi dari Timor-Test setelah punya demokrasi lalu kita bilang oh elit bilang ah masyarakat tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka jadi kita harus menentukan untuk mereka kandidatnya hanya dua orang saja itu bagus untuk demokrasi bagus untuk stabilitas konsisten lebih konsistensi lebih sederhanalah apa yang akan terjadi ya hilang demokrasi kalau tanpa sadar sudah tidak ada demokrasi karena hilang secara slow slow sederhana 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 sampai gone jadi menurut kami itu menurut saya itu harus ada balance yang bagus antara kebebasan masyarakat itu sendiri dan juga kepercayaan dari elit-elit politik bahwa masyarakat itu harus tahu apa yang terbaik untuk mereka kalau disitu ada 18 partai kalau masyarakat 16 calon kalau masyarakat itu membagikan vote-nya untuk yang ke-16 berarti masalahnya bukan di masyarakat tapi di di elitnya yang gak bisa mungkin mendidik juga memberikan program-program yang bisa diterima jadi kenapa masyarakat yang dihukum atau dianggap tidak pintar karena membagikan vote-nya untuk vote-nya untuk banyak suaranya untuk banyak-banyak calon jadi saya kira yang elit juga punya tanggung jawab kan sekarang jangan berharap bahwa kita membodohi masyarakat membodohi terus-menerus membodohi lalu kita yang bilang di panggung di atas panggung di atas panggung bilang bahwa masyarakatnya sangat 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 bodoh tidak tahu memilih sebenarnya kandainya hanya dua dua itu Anda dengan saya berhati-hati ini terakhir sekali apakah itu kaitannya dengan demokrasi di Timur Lese yang very personal karena sedikit jadi kalau dua ini memang personal banget berada hadapan kalau di Indonesia lebih banyak penduduknya sehingga berada hadapan pun mungkin tidak jadi se-personal yang lingkupnya jadi disana personalnya antara Pak Sanana dengan Pak Mari plus ada Pak Horta ada Pak Taur ada Pak Fidelis misalnya jadi personal tapi juga di politik itu selalu personal dimana saja tergantung tidak tergantung pada jumlah penduduknya politik itu sebenarnya personal karena yang elite politik di Indonesia itu kayak Indonesia punya 270an juta tapi elite politik itu ya kayak gitu itu saja di Amerika juga kan di Amerika juga kayak gitu jadi mereka kan punya kalau elite politik punya hubungan sosial mungkin pernah duduk di bangku sekolah yang sama mungkin pernah akademi yang sama akademi musik yang sama mungkin pernah ada satu partai yang sama jadi ke depan gak akan lebih akan tetap meriah akan tetap banyak calon-calonnya partai-partainya ikut pemiru atau ada pola dan ada rencana untuk menjelhanakan ini menjadi lebih simple kalau direncanakan lebih baik jangan direncanakan gitu tapi Timor ada itu 4% itu untuk threshold-nya 3-4% tapi ya cukup disitu cukup disitu saja gak bagus kalau kita bikin itu parlementari tersebut apa? parlementari tapi kalau kita bikin hukum supaya bilang hanya ada dua kandidat tapi nanti masalahnya siapa yang paling mewakili itu gak tidak begitu karena juga masyarakat demokrasi itu kayak gitu dia bangun sekali untuk mengidentifikasikan bibit-bibit dan juga yang lebih pantas di mata masyarakat itu nanti akan muncul bukan kita yang nanti kalau karena hukum yang nanti menentukan tidak ada yang terbagi yang akan muncul karena masyarakat dianggap tidak tahu masa hidupnya sendiri masa depan anaknya sendiri masa dia tidak tahu saya percaya itu saya kira masyarakat lebih tahu mengenai masa depan anak-anaknya mengenai masa depan negaranya mengenai masa depan kehidupannya lebih pintar daripada elit politik siapapun untuk bisa ya untuk bisa mewakili masyarakat dalam hal itu oke terima kasih Pak Fidelis terima kasih jadi demokrasi akan menyeleksi dirinya sendiri yang terbaik untuk rakyat terima kasih Pak Fidelis boleh kita tos dulu ya terima kasih terima kasih Pak Fidelis sampai jumpa di Total Politik berikutnya terima kasih Pak Fidelis terima kasih Pak Fidelis